Halo teman-teman Youtube, selamat datang di Sunny Dahe In Hari ini aku ada video yang agak impromptu dikit ya Mau sharing sama kalian apa aja sih yang sebenarnya aku carry di tasku So aku udah siapin guys Tasku yang ini, pasti pada penasaran kan ada apa aja sih di tasnya Sunny gitu So hari ini aku bakalan share sama kalian Tapi sebelum kita mulai, aku mau berbagi sedikit aku dapet tas ini dari mana sih? Nggak sponsor ya guys, bukan endorse, beli sendiri Nah ini aku beli di Zara pas lagi sale, Zara Korea ya guys Jadi originally dia 40-50 ribuan Tapi dia harganya turun sampai 20 ribu Korea, 200 ribu, 300 ribu gitu Jadi I really like it dan kayaknya kalian udah sering banget liat tas ini ya di vlog-vlog aku Jadi banyak banget yang nanyain So this is my bag, it's by Zara Kita coba dari bagian depan ya So aku di depan, carry apa aja sih? Kita keluarkan satu-satu Oh my god, ini agak Ini sebenernya aku ada cerita guys Jadi ini cutter Jadi bukan untuk self defense atau gimana ya Aku kemarin, jadi pas lagi buang sampah di box aku yang untuk karton itu Dia ada nyelip cutter ini gitu loh Jadi aku kayak, aduh ya ampun, daripada kebuang aku masukin aja disini dulu Tapi ya ternyata ada ini guys Bukan untuk kekerasan ya guys Cuma kemarin karena dia kayak nyempil dikit di box karton Daripada kebuang aku ambil gitu Dan untuk dua barang selanjutnya aku suka carry around lip product ya guys Jadi aku suka lip tint, lipstick, dan lain-lain Jadi aku biasanya tipe orang yang paling males banget pake makeup Base makeup atau apa gitu Jadi biar gak keliatan sakit saya rambut kan agak pirang-pirang gitu kan Jadi kalo misalnya gak pake makeup suka pucat banget keliatannya So, aku pake ini guys Dan ini adalah Glossy Lip Stamp dari Lohasel Selanjutnya Ini aku diintroduce sama Joan Dari Joan Day dan Joan Kim Nah ini adalah Mason Martin Margiela Dan ini adalah salah satu parfum yang direkomen banget dari Joan Waktu aku di Amrik ya Jadi aku sempet shopping di Sephora Dan aku borong banget guys Borong parfum Karena aku suka banget sama parfum kan Jadi aku pengen nyobain travel-travel size kayak gini Biar nanti kalo misalnya kita lagi traveling Atau lagi jalan-jalan kemana kalo bau gitu kan Atau gak kalo keringetan gitu Aku suka pake-pake gini Dan aku dapetin lazy Sunday morning Dan selanjutnya Let's see ada apa aja sih Oh masih ada lagi satu guys Ini adalah Wasabi Lip Blumper Wasabi Lip Blumper ini dari brand yang namanya Opiu Dan aku nemu produk ini di Instagram Banyak banget blogger-blogger youtuber Korea yang nge-rave banget produk ini Katanya nih bisa bikin bibir kita tuh kayak ke-regioner gitu loh guys Yang kayak seksi montok gitu ya Jadi aku nyobain dan agak bikin sensasinya tuh Bibir tuh kayak habis disengah tawon-pil tapi kayak versi gak sakit gitu loh guys Moving on sekarang kita ke bagian depan nih Kalian bisa liat aku banyak banget ya carry product Nah aku ada lagi nih lip product lagi satu Dan ini salah satu lip product yang baru keluar dari Clio Dia kalo di klik bisa diambil kayak gini guys Oh and look at that That is one pretty color right there It's the one that I'm wearing today on my lips And now Oh wait Aku masih ada lip Kayak aku Suka carry kayak 5-8 lip product gitu deh di tas aku soalnya Kadang kan suka bored gitu ya guys Selalu gak kadang suka bosan Jadi suka ganti-ganti warna lip yang selanjutnya ini Ini adalah dari IOP This is dual lip blender in number 3 Warnanya kayak gini dan dia ada 2 warna untuk bikin lip gradasi gitu Aku suka ini karena dia sangat lembab untuk di bibir dan untuk temen-temen yang bibirnya pecah-pecah Aku rekomendasi ini Oke now moving on Aku suka carry agenda ya guys Yang ini dari Butter Aku baru beli kemarin Tapi ini aku seneng banget soalnya It gives you like a lot of spaces to write Dan aku suka tulis-tulis idea aku disini Untuk filming Misalnya kalo lagi meeting atau gimana Aku suka tulis-tulis disini Dan abis itu aku kirim ke tim Sadiahein Nah selanjutnya ini adalah planner aku Semuanya nge-ping banget ya guys Ping 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 Dan aku dari SMA orangnya suka banget pake planner ya Jadi kalo misalnya ada PR apa aku taro di planner aku Kalo kalian gak suka Tradisional-tradisional kayak gini ada juga di HP Cuman aku orangnya gak suka terlalu rely on HP ya Karena kalo kayak gini kan kita bisa nulis sendiri dan inget gitu Keregister di otak kita Jadi aku biasanya carry 2 barang ini Dan gara-gara ini guys Mas aku jadi sangat berat Selanjutnya adalah Ini nih makeup bag Aku gak bisa terlalu kasih liat kalian ya Soalnya ternyata tadi aku baru liat Ehm Eyeshadow ku pecah Dan ini bleber banget di dalam So I can't really show you guys But this is how it looks like Ada A Toothouse face blur Nih 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 liat nih Ada kena Apa namanya Serbukan-serbukan eyeshadow hitam aku Jadi aku gak bisa kasih liat kalian So we're gonna skip the makeup bag And then My wallet Ada tulisannya Sunny Terus ada T-Money Nah T-Money ini Ehm Kartu yang dipake banyak orang Korea Kalo misalnya naik Public transportation Ada juga sekarang yang udah di Program dalam HP ya Tapi aku masih Suka kartu Ini saya Eh lucu aja guys Ingat Ini dia Kakao Kakao Talk Friends gitu Anyways Ehm My My earphone So aku suka dengerin lagu Kalo lagi Di Apa Subway Di taxi Aku sering dengerin lagu Dan habis itu Aku carry dua pulpen Aku suka dua warna pulpen kayak gini Karena kenapa Yang penting aku pakein warna merah Yang biasa Schedule biasa Aku pakein warna iman Jadi color coding is very important Untuk temen-temen yang suka nge-planning kayak gini Jadi Dan aku ada Aku ada lip product lagi guys Yang ini adalah L'Oreal Ini aku beli di Jepang Dan ini tulisannya Dalam bahasa Jepang Tapi ini nomor Red Dan ini warnanya Dalam warna red So aku suka ini Karena dia Bener-bener formulanya Oil Jadi bisa Bener Bisa Melembabkan bibir banget Untuk temen-temen yang punya bibir pecah-pecah So highly recommended Dan ini juga agak Sly tinted Tinted gitu Dan selanjutnya adalah Dari W Lab Ini aku dikasih hadiahkan awalnya Terus Dari W Lab Itu salahnya Oh maybe I like it Maybe not really I was a little bit Kayak skeptical Ini bagus gak sih Kayak tipis banget kan keliatannya But I actually really like it Warnanya juga lucu banget guys Dan dia Long lasting banget Gak bohong Ini long lasting banget So I was very surprised By the quality of this Oh iya aku ada parfum lagi Aku kayaknya parfum ada tiga ya Yang lagi satu Yang parfum kedua ini adalah Indigo Dari parfum namanya Nest Aku beli ini sampler Jadi waktu beli satu kotak Dapet lima Kalau gak salah Dan aku suka banget Sama brand yang namanya Nest ini Di Sephora Karena dia memiliki Bau yang gak banyak orang Pake gitu Aku suka tipe parfum Yang gak banyak orang pake Jadi kalau misalnya aku dateng Temen-temen tuh tau Itu bau aku gitu Aku suka kayak Something yang signature gitu Lastly Ini my favorite Favorite perfume at the moment Dan ini adalah Elizabeth and James Nirvana Perfume Oil Elizabeth and James ini Brandnya didirikan oleh Olsen Twins Olsen Twins ini Populer banget ya Di Amrik Dan mereka adalah Kembar yang awalnya Sangat terkenal dari TV show yang namanya Full House Terus mereka bikin brand sendiri Dari kecil Terus sampai akhirnya Mereka nge-persu Di fashion industry Jadi Elizabeth and James Adalah clothing brand Tapi mereka akhirnya expand Ke fragrance Dan aku paling suka Yang Elizabeth and James Nirvana White Ini soalnya dia baunya Lain daripada yang lain guys Kalau misalnya kalian suka Chloe Kalau bau-bau kayak Chloe Yang agak floral Kayak gitu Kalian definitely Would love this Aku saking sukanya Beli perfume oilnya Beli parfumnya Beli body oilnya Beli body creamnya Everything I converted So Kalau misalnya kalian ke US Definitely highly recommend Perfume oilnya Yang dari Elizabeth and James Nirvana Jadi semua line Kalau gak salah Mereka ada Elizabeth and James Nirvana Black Ada yang Apa sih Kalau gak salah Ada yang bourbon Jadi ada 4 line Warga bau Jadi kalian cobain deh Yang ini Enak banget Gak doang So Sisanya Oops Sisanya adalah Kartu Name Yang aku gak mau kasih lihat Karena ini untuk privacy orangnya itu Dan aku biasanya ada deal Reset-riset guys Jadi Ya I guess that's all So Hope you guys enjoy this video Dan kalau misalnya kalian penasaran Sama barang-barang yang aku mention Bakalan di list di description box Jadi jangan lupa untuk Dicek dulu Sebelum menanyakan di comment Kita budayakan membaca dulu ya teman-teman Jadi jangan lupa untuk baca di description box Sebelum nanya And you'll find everything there And I'll see you guys later Jangan lupa untuk subscribe Aku ada di SNS Di Twitter Facebook Instagram Dan lain-lain Ya lupa ya Subscribe Bye Bye